Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Ya mungkin mulai di shoot kali ya Kalau misalnya kita gak pakai minyak nih Iya dulu gak pakai minyak tapi gak lengket Yang buat salsa lovers nih aduh bingung Ada ayam tapi gak punya minyak Jangan kawatir Karena sebenernya tuh ayam udah ada minyaknya sendiri ya kak Indri Iya betul Dia mengeluarkan lemak gitu ya Nadian ya Bener banget Aduh ini masih berasep Wanginya juga enak nih salsa lovers Gimana menurut salsa lovers Nah jadi kita nih pakai bekas panggalan tadi untuk rumi sirat akinya Karena kan dia masih ada jus-jusnya gitu dari ayam ya kak Indri Dia jadi bikin gurih Nah ini kita langsung masukin aja si minyak zaitun ya kak Indri Jadi kita pakai minyak zaitun atau olive oil nih Iya Iya betul Tapi ini bisa disesuaikan semula seharusnya terlokat sih Jadi kalau gak ada di rumah pakai minyak zaitun juga apa ya Karena kita pakainya sebenarnya sedikit banget ya kak Indri Hmm Cuma untuk rumi sirat Nah ini kita Masukin bawang putihnya Kira-kira berapa buah nih kak Indri Buat si bawang putih ini Nah bawang putihnya ini Ini cuma tiga siun aja Wanginya yang kain tadi Hmm apalagi tadi bekas panggalan ayam ya Jadi ada aroma dari ayamnya tadi tuh jadi buri-buri kayak buri Jadi sebenarnya tuh ada kayak kaldu-kaldu bau-kaldu gitu ya Nah ini kita masukin jamur sirat pakenya Ini juga pasti banyak yang kalian tanya ya Bisa diganti gak pakai jamur lain? Iya pasti Sayunan lain juga boleh banget ya Misalnya gak pakai jamur pakenya macam kolong Terus pakenya Apa lagi ya kak Diannya? Kucis! Boleh Pokoknya bisa dikreasiin Ini kita tumis Ini sampai agak layu sedikit Sebenarnya kalau jamur sirat tami sendiri itu selain bisa ditumis Kak Dian ada salah diketin Shitake Oh shitake ya Shitake Itu selain ditumis diapain lagi nih? Iya emang keseringan sih jadi tambahan sayur gitu ya Emang seringnya dikumis Tapi bisa juga kayak tadi tuh temennya ayam Jadi ayamnya disebelah terus dia ikut dibakar Disebelahnya itu juga enak banget tuh Pak Dian Mantep banget nih ya Sasa Lovest Kira-kira Sasa Lovest ada yang mau tanya Gak seputar kasang kan atau seputar bekal? Atau apapun nih Boleh banget langsung aja ditanyain selama live-nya ini berlangsung Nanti bakalan Dian bisa pakai tribetul jawa Gitu Kapan lagi ada kursus masak online gratis ya Pak Dian ya Iya Ada yang nanya nih Kak Indri Gimana sih cara ikut kursusnya? Gampang Ya jadi Sasa Lovest yang lagi nonton sekarang ini Masuk hitungan dalam mengikuti kursus masak online Dari kan yang sedap ya Dan ini gratis Sasa Lovestnya bisa Habis nonton ini gak ada kalau dipungut biaya Ataupun apa karena ini gratis Setelah nonton dapet kreasi masakan baru Terus juga dapet ilmu yang tadinya Gak tau ya bingung ya masak apa gagal gitu ya Jadi tau gitu ya Pak Dian ya Terusnya kalau misalnya pengen buat lagi bisa didoang buat videonya Kak Indri Betul Ada di Youtube ya Kursus masak sajian sedang Nah ini kita masukin krim kentalnya Krim kentalnya emang kental banget ya Sayang nih aja Ini pasti ada pertanyaan lagi nih Kak Indri Kira-kira krim kental belinya dimana dan bisa diganti gak? Sebenernya sih kalau misalkan Kita pakenya sedikit banget ya Tapi kalau mau yang lebih sehat lagi bisa pakai susu rendah lemak ya Jadi mau pakai krim kental Gak bisa pakai susu cair biasa Ini belinya bisa di supermarket ya Banyak banget Merk-merknya juga banyak banget Tinggal pilih aja Nah ini kita masukin si garam Dan juga maritanya Warnanya berubah jadi kayak coklat gitu Nah gitu ya Kak Indri Nah ini coklatnya itu dari si jamurnya ya Ini kita masukin Si rataki Tinggal biar berapa Sudah banget ya sih Ini kita baru berapa menit ya Kak Dian ya Sudah banget Sebenernya kalau misalnya masak si rataki sendiri Ini Kak Indri Ada trik khusus gak sih Biar gak kelembekan atau apa gitu Oh dia tuh bukan kayak mie yang tepung terigu gitu ya Kak Dian ya Jadi dia teksturnya beda banget Dia kan kenyal Jadi dia tuh gak menyerap air Jadi dia walaupun kita masaknya kelamaan atau gimana Dia gak akan lodoh Kayak kalau kita masuk mie Atau kue piawa Atau mie bulu gitu ya Jadi beda banget Ini kita tinggal masak sampai si cairannya itu berkurang Atau meresap Jadi enak banget sih buat yang lagi cari olahan Dia ya Kak Dian ya Betul Karena ini minyak si ratakinya no calorie Terus beda ayamnya ya sedikit lah pokoknya Jadi ini boleh banget langsung dipraktekin sama yang lagi cari menu sehat Terus juga menu dietnya Iya nih Kak Indri Kebetul kan Dian juga lagi diet dia Kak Indri Makan yang tadinya 5 kali jadi 3 kali gitu Yang awalnya goyang banget ya kan Dian ya Kan tadi kita pakai si bubuk cabai ya Kak Indri Kalau misalnya gak pakai sendiri tuh ada pengaruhnya gak sih? Itu boleh aja untuk bubuk cabai itu mau diganti Misalkan dihilangkan itu juga boleh Tapi kalau misalkan mau diganti pakai lada gitu ya Mau ada pedes pedesnya tapi beda kan ya Bisa pakai lada hitam atau lada bubuk biasa Atau mungkin bubuk ini Kak Indri Bubuk apa tuh namanya? Paprika Oh iya boleh juga Kalau paprika kan dia gak terlalu pedes ya Kak Indri Betul Ini ada yang udah bergabung juga dari Inge Pala Fesi Inge dari Cekareng Hadir Halo Inge Sekarang kita lagi masak Shirataki ayam panggang nih Buat Sese Lovers gimana kabarnya? Kalau di studio Sese Jaksin lagi agak panas-panas Cerang gitu Kalau di daerah Sese Lovers gimana nih? Langsung absen Dan juga ada pertanyaan dari Janssen Harjoko Masaknya dengan api apa ya Kak Indri? Oh kalau masak Shirataki pakai api sedang kecil Ini wanginya wangi jamur enak banget ya Nadian ya Ada pertanyaan dari Rida Lofa Sakaran air dan krimnya berapa Kak? Oh tadi kita pakai 100 ml krim Terusnya pakai 150 ml air Nah ini masih kita masak terus Kita masak terus sampai airnya berkurang Hmm wanginya Nika Indri bikin hati dia seleleh Tanya kayaknya selalu gini ya Menantikan saat burkus masakan lain ini ya Saat jadi tunggu-tunggu adalah membungkus makanan Wah kan jadi ketahuan ya Kak Indri ya Iya Bener banget nih Nah ini jadi kita kalau setiap minggunya tuh sekarang punya jadwal baru ya Kak Indri ya Tema-temanya gitu ya Kak Indri Terus juga kita mungkin buat yang belum tahu Kita kalau biasanya ke Senin sampai Jumat selalu live Sekarang ini di masa pandemi ini kita tetap live Tapi dikurangin di jadwalnya Jadi Senin, Rabu, Jumat setiap jam 2 Betul Nah ini yang hijau-hijau ini apa nih Kak Indri? Yang ini parsley, pepper celery itu dicincang terus diperas Jadi ini biar kering kayak gini nih Kan kalau dia tuh biasanya basah ya Ini untuk menambah warna gitu ya Biar tambah cantik Sub indo by broth3rmax